Intro Halo teman-teman kembali lagi di Tripods, Tribudata Podcast Yap, sekarang udah masuk ke episode 10 Nah, udah di episode 10 nih Tick nih Gimana? Ada perubahan nggak? Ada loh Apa tuh? Pasti yang nontonin Tripods dari episode awal Sampai sekarang pasti tau sih perubahannya apa Karena ini mencolok banget nih di depan mata nih Waduh Gila ya, ini dia Ini berkat dukungan-dukungan teman-teman Tripods ya Yang udah like, terus share juga Terus komen juga, terima kasih banget Terus juga terima kasih yang udah nonton sampai episode ini ya kan Karena, ya walaupun segini Ya, ini masih awal Ntar mungkin ada nambah lagi ya Ya, disini Gue tuh ininya ngincernya Hot Toys sih Jadi disini ntar robot Iron Man dan segala macem sih Jadi itu ngincernya Hot Toys sih ya Kalau gue ngincernya sih sponsor lah ya Ya, boleh lah Coba di komen ya Yang mau naro iklan sedapatkan bisa di komen Oke, lanjut ke episode 10 Anyway Aduh, kecolok mata gue Anyway, di episode 10 ini Seperti biasa sih ya Lu kan jadi Hot Tripods nih Lu merasa ada kekasan gak sih di Tripods? Ya, pastinya ada lah Apa tuh? Kalau Tripods nih Buat teman-teman yang udah nyimak dari episode awal Ampe episode terakhir kemarin 9 Kan cerita-cerita dari Tripods ini agak ke dark gitu kan? Iya, maksudnya dark tuh bukan berarti kita darknya, dark jokes gitu Enggak Tapi darknya lebih kayak ke Sisinya ada yang berbeda sedikit Maksudnya kayak dibalik kesenangan ada kesedihan Dibalik keceriaan tentunya ada keterpurukan gitu Jadi kita disini tuh menceritakan dua sisi Ya, kayak di episode 9 lalu kan kita bahas tentang Kriminal ya Iya, kriminal tentang percintaan dan kriminal Artinya kan dibalik cinta itu ada juga tentang percintaan di dalam dunia kriminal Kayak apa sih waktu itu kita bahas? Bonnie and Clyde ya Oh iya, Bonnie and Clyde Nah itu dia, kalau misalkan yang baru nonton nih Mungkin dinonton lagi di episode 9 ya Tapi nih ngomong-ngomong di episode 10 ini Lo lagi ada pembahasan gak? Oh tentunya Jadi ini sebenernya beritanya masih belum lama ya Oh berarti masih baru-baru ini dong Tapi sebelum masuk ke materi ini gue mau nanya sama lo Lo pernah gak sih nyimpen barang yang bernilai sejarah Yang barang itu tuh kayak sengaja lo simpen Sebenernya nilainya itu mungkin pada Mungkin menurut lo itu berharga ya Tapi mungkin menurut orang lain ku Kayak ini tuh gak seberapa lah gitu Tapi lo menyimpen barang itu dan sampe Beberapa tahun baru lo temuin lagi itu barangnya Pernah gak kayak gitu? Gak sih Gak pernah Kalau dari keluarga gue ya Kalau punya barang-barang antik ya Itu selalu dipajang Gak selalu barang antik Maksudnya barang pribadi lo Oh barang pribadi Karena gue selalu menyimpannya kali ya Jadi gue udah tau letak penyimpanan gue disini yaudah Tapi barang itu udah lama juga Udah lama Dan masih ada sih Nah kayak misalkan gue contohin gini ya Gue itu selalu Sampai sekarang itu gue masih menyimpan Kartu ujian nasional gue Dari SD, SMP, SMA Itu gue simpen di dalam kotak Yang kotak itu gak pernah gue buka Sejak terakhir gue buka itu Gue naruh kartu ujian nasional waktu SMA Oke Dan sampe sekarang itu belum gue buka Berarti lo nyimpen ini Biar suatu saat ketika lo buka Lo mengingat kembali memori-memori itu Exactly Itu bener Kenapa gue tanya ini sama lo Karena gue itu baru gak dapet informasi Jadi ada arkeolog di Mesir Yang menemukan 59 peti mati kuno Atau bisa disebut dengan Sarkopagus Yang dalamnya itu mumi berusia 2500 tahun Wah 59 59 itu gak sedikit cuy Dan 59 mumi Iya Wah Ya kan satu peti itu satu mumi Gak mungkin ke satu peti itu isinya dua mumi Iya mungkin ada yang peti yang kosong gitu Itu Dimana dia nemuinnya Nah yang tadi kan lo nanya tuh Dimana ya Pokoknya di salah satu kota di Mesir lah ya Gue lupa nama kotanya apa Dan Itu ditemukan pada 3 Oktober lalu Jadi masih beberapa minggu yang lalu lah ya Betul-betul masih beberapa minggu lalu Terus Gue penasaran aja gitu loh Itu peti udah pasti udah lama banget kan Tadi lo udah sempet lo singgung 2500 usianya 2500 usia Dan baru ditemuin sekarang nih Sama arkeolog Nah itu Jadi sebelumnya itu Tim sudah mengumumkan ada 13 peti Nah mereka menemukan lagi nih Lebih banyak Setelah menggali Lebih dalam Sehingga Sampai 12 meter Jadi mereka tuh udah nemuin 13 Teman kayak mereka Ngegali lagi 12 meter Nemu lagi tuh Tadi tuh Ya itu sekitar 40 kaki Akhirnya ketemu sampai 59 Peti mati Itu dia Berarti Itu peti tuh ditumpuk ya Dia ngebayanginnya tuh kayak Benjejer gitu loh Oh no Ternyata ditumpuk Ya Bisa jadi juga seperti itu Ini kan Gue dapet infonya kan Pada saat Udah ditemukan Mungkin sebelum ditemukan Posisi petinya itu Ada di gini loh Begini Terus ada lagi Ada lagi gitu Jadi kayak Perluangan tuh beda-beda Mungkin seperti itu Tapi nih ya Kalau misalkan nih Mumi Kalau ada hubungannya peti Sama Mumi Ini kan udah pasti Kayak orang-orang jaman dulu Jaman Ya 2000an sebelum masehi lah Makan orang-orang jaman dulu Kalau misalkan meninggal Pasti dikebumikan Kayak gitu kan Dan pasti Dijadiin Mumi Iya Tapi gak semua orang-orang itu bisa dijadikan Mumi Cuman Bangsawan tertentu saja yang bisa jadi Mumi Maksudnya sampai Sekarang itu Dan Itu gak cuman Mumi aja Tapi ada hiasan-hiasannya juga Terus juga ada patung Patung kucing Patung kucing Mesir Itu juga ada Dan Ada juga beberapa hiasan-hiasan Yang tergantung Disar fokusnya sih Kayak menandakan Kalau Itu tuh peti Bangsawan Itu Tapi para arkeolog ini Belum tau nih Dari Siapa gitu Mumi ini belum tau ya Apa Maksudnya Siapa dianya Ya pokoknya Deskripsinya yang Yang gue baca itu Ya itu Bangsawan gitu loh Yang bisa dispesifikan Kalau dia itu adalah siapa Di kerajaan mana Pokoknya ada beberapa peti yang Kerajaannya berbeda Itu istilahnya yang pernah Yang gue baca ya Nah jadi Mumi ini juga berasal dari Periode akhir Mesir kuno Jadi Lu bisa bayangin tuh Periode Mesir akhir kuno tuh Kayak Udah lama banget kan ya Udah lama banget Itu bener-bener masih kayak Peradaban yang belum Jaman piramid cuy Iya Jaman piramid banget itu Jaman perbudakan Mesir itu Dan masih ada Perang antar itu sih Iya Kalau misalkan kita Flashback ke cerita-cerita Tentang agama ya Pasti ada hubungannya Sama perang itu Nah tapi Lu tau gak sih Ternyata Diperkirakan Sejumlah peti mati tambahan Yang belum diketahui Masih terkubur disana Jadi Iya Jadi istilahnya tuh kayak Ini kan tadi Dia kan dikubur Sedalam 12 meter Ya kan Atau setara dengan 14 Eh 40 kaki Ya kan 12 meter ke bawah Dan mungkin sekitar 30 meter ke bawah lagi Ada lagi tuh Oh Jadi para arkeologi ini Bener-bener belum Belum Ini ya Maksudnya belum secara keseluruhan Iya masih belum secara keseluruhan Mereka Kayak mungkin mereka akan Melakukan Apa Penggalian lagi Atau Apa Expedisi lagi Who knows lah ya Tapi kalau misalkan ini Apa namanya Para arkeologi ini Menemukan Lebih dari 59 itu Bener-bener ini Suatu penemuan yang Menurut gue Ini luar biasa Itu Itu dia Nah Ini juga menyebutkan Kalau ini adalah penemuan ini Itu adalah penemuan terbesar Selama Wabah COVID-19 Nah Jadi setelah Jadi gini rumor ya Di Mesir itu punya Sedikit terkendala Di Dalam dunia pariwisata ya Jadi pariwisata Mesir itu Sempat ada kendala lah Sempat ada trouble Terlebih lagi Ini Ada COVID juga ya kan Wabah COVID-19 ini Di dunia Dan Penemuan ini Ini juga membangkitkan Kayak Apa Minat orang untuk datang Ke museum-museum di Mesir Oke Iya Karena nyatanya kan di Mesir itu kan Banyak museum kan Dan banyak penemuan juga Nah gue sendiri juga penasaran sih Sama Museum-museum yang ada di Mesir Oke Ntar suatu saat kita ke sana ya Holiday Amin Tapi nih ya Ngomong-ngomong soal mumi Gue jadi teringat sama sesuatu deh Apa tuh? Serupa juga sama Peti mumi ini Apa? Ya itu ngomong-ngomong soal Time capsule Time capsule? Iya Jadi kalau Misalkan orang masuk ke situ Dia bisa menjelajah waktu Bukan Definisi time capsule bukan seperti itu Time capsule yang dimaksud itu adalah Lu menaruh sesuatu Di sebuah kotak Atau yang berbentuk capsule beneran Dan itu Bukan lu Bukan orang Kayak Misalkan ini Ini benda ini Sekarang tahun 2020 Tahun 2020 Tanggal Berapa sekarang? Tanggal 19 Oktober Nah ini Gue masukin ke dalam sebuah kotak Oke Gue masukin ke dalam sebuah kotak Lalu Di dalam kotak itu Gue kubur di suatu tempat Ya misalkan di depan kantor sini Itu gue kubur Nah suatu saat Beberapa tahun kemudian Itu gue gali lagi Ya ketika gue Usianya nambah Nah usia ini tuh Nggak berkabar Nambah dong Jadi istilahnya Ini tuh melewati Ruang dan waktu Sama seperti peti mati mumi itu Peti mati mumi itu kan terkubur 12 meter Ya kan Ya sampai sekarang Petinya masih utuh Dan masih terjaga dengan baik Oh siap ya Itu dia Itu yang gue maksud dengan time capsule Dan lu tau apa? Di Indonesia Ada monumen time capsule Dimana tuh? Gue bener-bener baru tau kalo ya Nah ini tuh adanya di Papua coy Oh ya di Papua Jauh juga ya Jauh Gue pikir deket dari Pulau Jawa Jadi Monumen capsule waktu Itu ada di Moroke Papua Dan isinya itu Merupakan Mimpi anak-anak Indonesia Yang dikumpulkan lewat ekspedisi Kaptul waktu 2015 lalu Jadi ini sekitar 5 tahun yang lalu Ekspedisinya Yang menempatkan kapsul-kapsul itu Di sebuah monumen lah ya Nanti Katanya sih Bukan katanya sih Memang rencananya Kapsul itu akan dibuka Dan lu tau berapa tahun lagi? Berapa? 70 tahun lagi dari saat itu Saat itu tahun 2015 Berarti sekarang Udah 5 tahun ya Udah kurang 5 tahun Dan perkiraan itu dibuka Pada tahun 2085 Wah Tapi nih ya Ngomong-ngomong tentang Yang anak-anak dari Papua Kubur di dalam time kapsul Ini mengingatkan gue Mimpinya yang dikubur Oh iya Sorry maksudnya Mimpinya Mimpi anak-anak dari Papua yang Sebenernya itu bukan dikubur sih Jadi ada Tempat buat Naruh kapsul itu Jadi nanti kapsul itu Mungkin di dalam Atau disimpan gitu loh Nah ini gue mengingatkan Sama sebuah film Gue lupa judulnya apa Bener-bener lupa Tapi ini Ceritanya sama Sama yang anak-anak itu Punya mimpi Terus ditulis di Kubur Yang gue ingat itu dia Naruhnya di Halaman sekolah Pada saat itu Oke Nah ketika dia dewasa Diambil lagi Itu tulisan mereka Dan ada satu anak Ya ini kita Agak belok sedikit Dengan cerita Time kapsul ini Cuma berhubungan Oke Ada satu anak yang menulis Bahwa di tahun sekian Tahun yang ketika mereka ini Sudah dewasa Akan terjadi sesuatu yang Membuat Orang ini Gak Gak masuk akal gitu loh Oke Kayak ini ada hal yang tak terduga Gitu yang Udah terjadi Padahal anak itu Ya kayak Anak-anak kecil kan punya Imajinasi yang Maksudnya yang Luas gitu loh kan Dia nulis aja Asal kemudian Dikubur Kedalam time kapsul itu Dan ketika dia dewasa Dibuka lagi nih Dan dilihat Ternyata tulisan Dari si anak ini adalah Yang terjadi pada tahun Ketika dibuka Gitu loh Oh jadi ini kayak Ramallah Nah Oke Kalau misalkan kita belok sedikit Seperti itu Cuman Untuk anak-anak yang Dari Papua yang Mengubur mimpinya Masukin ke dalam time kapsul itu Gue berharap sih Semoga Apa yang dia tulis ya Bisa Tercapai gitu loh Amin Amin Itu juga merupakan cita-cita Bangsa kan Yang ada disitu juga Ya kan Nah Bisa jadi Itu juga seperti itu sih Bisa jadi Bisa Nah tapi Lu tau gak sih Keuntungan dari time kapsul itu sendiri apa Cara keseluruhan ya Ya mungkin Kalau menurut gue ini Karena time kapsul ini kan memang Ditanam gitu Suatu saat Mungkin bisa dibuka lagi Mungkin kayak gitu sih keuntungannya Nah tapi di sisi lain itu Time kapsul juga Bebas dari ancaman Hantaman apapun Gitu Nah buktinya tadi Ada Peti-mati Mumi kan yang usianya Udah 2500 ya kan Dan itu usia yang Tidak muda Tua banget ya kan Itu udah berapa Udah terkubur Berapa dalam Dari permukaan bumi gitu Ya kan Dan itu masih Terjaga cuy Gak rusak gitu loh Masih Nanti Kita tampilin gambarnya ya Oke Itu jadi masih Utuh lah Terjaga dengan baik Nah itu dia Jadi Walaupun Dimakan masa Terkubur Terkubur oleh bumi Tapi Terjaga cuy Jadi kalau misalkan Lu punya mimpi Sama kayak di Apa Yang Anak-anak Papua tadi itu Biarlah mimpi lu itu Sampai Lu besar nanti Gitu loh Sampai Akhirnya lu bisa mewujudkan mimpi lu Gitu sih Tapi kalau misalkan Lu nih Atau temen-temen nih Yang mau mencoba untuk Menulis mimpinya Terus Mau dikubur Kedalam time capsule Kalaupun Gak mampu gitu Maksudnya gak mampu Untuk mengubur Gue cuman bisa nyaranin Kayak cara Vian Yang dia masukin Kedalam kotak tuh Yang Kertas ujian Ya mungkin lu bisa Dari cara itu Kayak lu masukin ke kaleng Yang udah gak kepake Terus lu taruh Impian lu disana Lu simpen Baik-baik Kalau misalkan Suatu saat Atau udah beberapa tahun lah Lu pengen buka Dan lu pengen ngeliat Apa tulisan lu Ketika dulu Jaman dulu yang lu tulis itu Itu cara yang mudah Gitu Karena kan Kalau jaman-jaman sekarang Susah ya Kalau apalagi yang di kota nih Susah gitu loh Untuk nyari lahan Supaya bisa ngubur Gitu sih Oke Mungkin itu aja Yang bisa lu sampaikan ya Iya Oke Mungkin segitu aja Untuk episode kali ini ya Temen-temen Makasih yang udah nonton Sampai saat ini Sampai episode ini Dan jangan lupa buat Like, komen, dan subscribe Dan juga Nanti kali episode 3 Pots Yang lainnya ya Dik ya Betul Buat temen-temen yang mau Ngasih saran Mau bahas Langsung di komen aja Betul Oke Itu saatnya Gue Vian Pradana Dan Takan gue Gue si Dik jaga Pamit undur diri Yap Kita undur diri Dan sampai jumpa Di episode 3 Pots Yang lainnya Salam Tribrata Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax